Hasil uji laboratorium terhadap sampel air asin di dua dusun di Kabupaten Ngawi telah keluar. Diketahui kondisi air di dua dusun itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan air bersih. PMK Pengawi harus melakukan intervensi agar masyarakat di dua dusun tersebut tetap dapat mendapatkan pasokan air bersih. Unit Pelayanan Teknis UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Lab Kesda Kabupaten Ngawi telah mengeluarkan hasil dari uji sampel air asin di dusun Grogolan dan Wangku, Desa Marokalong, Kecamatan Kuadungan. Hasilnya uji lab diketahui jika kondisi air di dua dusun tersebut tidak memenuhi syarat sebagai air bersih seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017. Kepala UPT Lab Kesda Ngawi Sutarto mengatakan hasil pemeriksaan air terhadap sampel air diketahui paling mencolok terdapat pada kadar mangan dan kesadahannya relatif tinggi termasuk pada unsur mikrobiologinya sehingga tidak memenuhi persyaratan air bersih. Hasil kesimpulan jika kondisi air di dua dusun itu tidak memenuhi syarat air bersih non-perpipaan, zat pada terlarut kesadahan dan mangan tidak memenuhi persyaratan air untuk keperluan higienis sanitasi menurut Permenkes RI No. 32 Tahun 2017. Dari yang kemarin kita ada permohonan dari parking untuk pemeriksaan air yang ada di wadungan ya itu ya itu ada diambil tiga titik, diambil tiga titik dari sumur gali dari sumur gali, dari hasil laboratorium yang ketiga titik itu yang paling menyolok untuk kimianya itu adalah kadar mangan dan kadar dan kesadahan yang relatif tinggi. kemudian untuk mikrobiologinya apa itu juga tidak memenuhi persyaratan air bersih. Sebetulnya untuk memasak, untuk mencuci itu ya itu tadi dampaknya karena kesadahannya tinggi biasanya bui itu kecil. Jadi tidak enak untuk e gitu loh. Jadi kalau untuk mencuci ya juga kurang efektif. Juga kurang efektif karena apa itu biasanya kalau mencuci untuk angkotoran kan itu perlu. Sutarto menambahkan karena Lab Kesda hanya melakukan pengujian maka untuk kebijakan lanjutan dikembalikan kepada pemohon dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ngawi. Hal ini nantinya bisa ditindaklanjuti dengan program-program yang dimiliki dinas terkait seperti mencarikan sumber air yang lain, penambahan sarpras untuk mendapatkan sumber air bersih di daerah tersebut.